Oke guys, inilah dia ya, match si pucuk ketemu si pucuk. Bedanya yang satu pucuk atas, yang satu pucuk bawah. Dewa United bertemu dengan Bigetron Alpha. Kita bakal lihat siapa yang bakal menang. Dan ini, kalaupun Bigetron kalah, mereka akan tetap ada di posisi 1. Sedangkan Dewa, kalau dia menang, dia bakal naik langsung ke posisi 6. Ibaratnya kalau dia pasien, berarti dia keluar dari UGD guys, rawat jalan. Udah bukan rawat inap ya, kalau dari Dewa ya. Kita bakal lihat apakah Dewa berhasil untuk rawat jalan. Atau ternyata penyakitnya masih kronis guys, masih harus ada di ICU. Let's go, kita lihat aja. Lalu sanda diare. Keracunan makanan gitu ya. Asli tuh. Double job deh, Rian. Minotaur, Arlott. Arlott ini sebenarnya respect ke Dickson juga sih. Dickson tuh ada hero teroris lah by the way. Empel kok gak left, masa sih? Enggak, RRQ masih posisi 5 boss muda, masih aman. Kalau Dewa menang, RRQ masih di posisi 5. Jadi kayak ngaruh ke semua ini ya. Bener, makanya kan ya mereka play as a team, makanya kalau misalkan satu udah agresif ya udah semuanya harus diketa agresif. Oke, Luoyi, Angela. Satu hero lagi dari Bigotron. Oke, Nathan. Harit dibuka ya. Ada chip, ada Harit guys. Ada chip, ada Harit. Ini Dewa harus milih nih. Mau ban chip apa ban Harit. Feeling cold use kayaknya ban Harit harusnya. Chip dibuka sama mereka. Chip masih bisa di counter sebenarnya pake Novaria Selena sih kalau memang mereka mau main kayak gitu. Wah, gak tau tuh Felix. Diband kah? Masa iya aku nempel diband? Evos masih ada harapan lolos. Amin. Jangan dong Ling Arifal masa keluar. Tapi energinya irit ya. Kalau dulu kan parah banget kan Ling. Gak ada blue box. Ngaco banget sih. Wih, Harit dibuka cu. Harit Eman guys. Gila mau di counter pake apa ya? Ini dibikin kolus penasaran sih. Main assassin gak sih? Kalau gak pedes sih Haritnya gak bong. Performance dari Magic Damage yang selalu cumpulkan untuk di early game dibandingkan dengan physical damage. Dan ditambah lagi dengan shieldnya Harit. Sekarang itu gak bergantung kepada banyaknya kuantitas hero yang ada di Sitar. Min Citar tuh sebenernya akan jadi damage sekarang. Dibandingkan jadi tank ya. Atau mau main poveus? Sabar ya kita ngecek dulu nih. Harusnya kalau dilihat kayak gini. Pertukaran itu Terisla Dixon bisa jadi ambil duluan. Karena Dixon itu hero power banget Terisla. Oke Florin. Oh Drian langsung buka. Oh gak juga dong. Ini masih bisa dipake sama si Case. Yang paling penting Natan ya. Karena ketika Natan berhadapan dengan Harit. Haritnya yang bakal kesulitan. Terkena interference. Kronodersnya gak bakal maksimal. Dia bakal terkena efek gravitasi yang sangat kuat sekali. Dan lagi-lagi combo Roger Florin. Nah sekarang ini penting untuk playoff dan peluang upper. Betul. Predrin Matilda loh. Gila. Dia gak buka tiga hero penting guys. Bayangin guys. Wah ada apa dengan draft dewa ya? Itu tiga hero power loh. Esmeralda di empel berat guys. Gabung. Kalau di empel bener-bener berat banget. Karena early gamenya bisa disiksa habis-habisan. Kayak gak guna gitu Esmeralda scaling banget. Bagaimana slot mereka di babak playoff dan juga menuju dari upper packer. Ya sebentar lagi playoff ya teman-teman ya. Tidak terasa. Ini long run loh. Tujuh minggu ya. Minggu tujuh, minggu delapan, minggu sembilan. Kirain mau ngambil Matilda-nya guys. Sabar-abar-abar. Kalau senedya mau ngambil Matilda mungkin lain cerita. Barats. Barats justru lawan itu susah. Paramis ya. Oke, itu hero Drian fixed ya. Hero Drian diambil di awal berarti. Uh, main dua fighter kah sampingnya? Untuk lon Fredrin kayak gini? Roger jungler kah? Ya, bener Jeremy Nick. Setuju gue. Tunggu matanya nih. Aku buka komen tiktoknya di ipad aja guys. Biar gak kekecilan. Doakan aku rezekinya nanti mau beli dua layar deh. Aku belum beli monitor soalnya guys. Belum monitor ku cuma sih pakai monitor laptop. Jarin lagi nabung dulu aja. Nanti biar belinya tuh jangan enak nanggung-nanggung. Soalnya biasanya kalau beli elektronik tuh. Kalau bisa dipakainya tuh dalam jangka waktu 3-5 tahun lah. Jadi kita gak dikit-dikit upgrade. Dikit-dikit upgrade. Nales gitu loh guys. Malah jadinya buang-buang duit. Karena elektronik harganya pasti jatuh terus guys. Tapi kalau kita pakai 3-5 tahun kan jadinya untung gitu. Ntar aku buka komen tiktok dari Gipad. Barat di band. Valentina di band. Supaya gak diadu sama Faramis. Ya minggu ini M-Pesio gak ada memang Nabil. Minggu depan ya. Dain aja minggu depan ada. Herkun baru married soalnya. Belum cara fighter tapi kalau misalnya dia benar-benar ingin membuat pressure terhadap sosok seorang Harith di arah gold lane. Bisa jadi bermain dengan cara fighter loh. Ya aku berpikir kalau misalkan kayak Bane gold lane yang pernah dibawakan sama Watt. Lalu mungkin Leomort gold lane. Itu bisa menjadi sebuah senjata juga ketika berada penangan harith. Tapi ya lagi dan lagi fighter. Jadi dia tetap bisa farming. Fanny-nya juga masih open by the way Fanny-nya loh. Ini Fredrin masih bisa XP lane ya guys. Tapi enaknya BTR first pick guys. Jadi bisa di surprise nanti sama temen-temen dewa. Sekarang buka hero Dixon-nya paling abis ini. Terisla kah? Terislanya sih ini mau di band kah? Cuman ada Matilda gitu Terisla jadi kayak kurang efektif guys. Karena pas penalty zone bisa diselamatin temennya. Sama coach Ketskyut dan juga coach Raceboy. Bahwa memang kehadiran dari eksplorasi. Betul Fatka. Nah kecuali mungkin handphone. Kalau handphone biasanya Kolius 2 tahun sekali gantinya. Zani, kan Kolius masih pakenya yang 14 Pro Max. Nanti mungkin 16 Pro Max. Eh iya 16 Pro Max baru Kolius ganti. Gitu. Kalau handphone soalnya terlalu jauh teknologinya guys. Bedanya 2 tahun tuh terlalu jauh. Nah kalau barang-barang elektronik lain kayak laptop, monitor. Kalau bisa 3 tahun kalau Kolius gitu. Ini makanannya harith. Di bawahnya harith ya. Ya dikasih itu. Dan lebih baik mereka tutup untuk ke arah jangler. Ya kayaknya giri guys. Nah tuh Min Sitar keluar cok. Nah lu Denny. Denny Sanjaya. Pegang ngomongan lu Denny. Min Sitar Denny. Denny Sanjaya. Nih kumpe gue sebutin nickname lu nih. Gue sebutin nama lu cok. Jadi Denny Sanjaya guys ya di Youtube dia ngetik. Ya. Kalau ini Min Sigoat aku join member. Mamam tuh Min Sitar tuh. Lu mamam tuh. Ya Denny ya. Sesumbar dan lutut mulut. Lagi murah sih. Membership Kolius di Youtube cuman goceng guys ya. Murah meriah guys. Tagi guys. Marahin guys Denny Sanjaya guys. Panik gitu dia. Dia lagi nonton di rumah panik gitu. Anjing beneran keluar gitu dia. Ya ini permasalahannya juga. Kalau gak sih itu ada di. Itu kayak bakal jadi elemen of surprise. Tapi tren. Liliya. Liliya nih bagus memang untuk lawan Min Sitar. Liliya kalau lagi. Ulti Min Sitar. Kalau lagi ada di Liliya. Liliya tuh gak bisa pake ulti kan. Koreksi Kolius ya. Koreksi Kolius ya. Kalau gak salah Min Sitar kalau lagi ulti. Liliya tuh gak bisa pake ulti setau Kolius. Welcome Denny. Jadi buang goceng dia. Aduh Denny. Welcome Denny. Sorry gue laki. Wih kelas. Kelas. Sorry gue laki kata Denny guys. Masih game satu kan Kolius. Ya Piro bener. Masih game satu. Oke satu hero terakhir. Kayaknya bisa main dua fighter sih. Kalau ini Roger mungkin bakal jadi. Tunggu dulu. Ini Pak Kito gak sih? Welcome Jess Lee. Uh Teris lah Dixon. Udah aku bilang guys. Oh tapi Ter. Linshaw welcome. Saya welcome guys. Buat Denny Sanjaya. Buat Linshaw. Sama buat Jess Lee ya. Yang di Youtube. Gila. Ini hero nya sini banget. Soalnya hero nya Dixon banget. Itu hero nyamannya Dixon. Kalau misalkan. Teris lah. Ya ulti Lilia bisa blink soalnya. Nah bener kan. Nah ini kita lihat nih. Kalau Lilianya pas pasan dari Sekarat. Dibuka ulti sama Min Sitar. Nangis sih dia. Dan feeling Kolius ini. Pasti Min Sitar. Damage ini Min Sitar gold ini. Kita lihat ya. Hero nya ntar. Muncul gak? Tuh kan. Yang pake awat guys. Min Sitar nya guys. Gila Denny Sanjaya. Emang dukun. Untuk dia bertahan hidupnya. Ya. Kalau Min Sitar memang sakit. Balai mana balai. Ini hero nya balai juga by the way. Balai sering pake Min Sitar. Dan emang sakit guys. Gila. Munculnya meta baru. Kita bakal menjadi saksi. Ya semoga. Kalau udah ada Cistrat kayak gini. Ini sih. Yo imu kelas ade. Kita abis main Roger. Tadi langsung live stream. Insane guys. Welcome by the way. Buat yang baru join ya. Jangan lupa pencet tombol like nya. Buat yang di tiktok. Jangan lupa dibantuin tap tap ya. Bikin 50 ribu dulu aja. Let's go. Sama jangan lupa follow. Uh 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 uh. Hanky langsung persblad guys. Dia soalnya ncakal guys. Memasuk junglenya Roger. Roger itu paling seneng. Kalau sananya dirusu kayak gitu guys. Dan ditambah dia ditemeninnya Florin. Iya. Hanky nya juga bawahnya purify. Bukan flicker. Dan pasti dia pakenya skill. Skill 1 soal belum. Bukan guiding win. Wah Roger dikasih kill awal-awal sih. Seneng ya. Sudah dikasih tau aja nih. Roger mau hero snowballing. Soalnya makin banyak kill. Makin happy dia. Menang level juga bisa tuh. Awas nih. Disodok skill 2 Watt. Bisa menang Watt tadi. Jangan gak sih ger. Ada Hanky ger. Ditarik mundur ger. Kok cara double stream gitu gimana? Aku pake plug in. Plug in OBS. S0 R A Yuki. Kalau gak salah nama plug ini. Sebagai tanker jungler. Conclusive flash. Jadi damage tambahan. Ya jadi setidaknya masih ada. Pok damage ya. B ya. Yang dibawakan juga. Tapi Morino. Sudah mulai men zoning pemain. Main dari Dewa. Dan 4 pemain sudah mulai terlihat. Sepertinya. Bagi. Akan lagi-lagi ngebuka map. Yang cukup terang. Hmm. Penalati joinnya kena 3. Soalnya masih ada ulti sih itu. Awas kebakar. Meleduk dia. Retri. Ken yang dapet. Nasli jungler roger banget hari ini ya. Eh. Kennya dapet ya. Iya. Kennya dapet. Lagi-lagi. Wah. Rusu co. Emang kalau ada Fatilda ya. Set. Flicker Dixon. Ada dong. Rasha Deasta. Kamu fans ya. Kalau kamu fans. Doain dong. Divacenya biar menang. Dia ada lost ke playoff. Kalau kan ntar back-to-back gak lolos playoff. Cuk. Halo juga akun gabut. Spel. Thrill. Thrill. Superkernnya Gary-nya pake swift ya. Swift. Pake sepatu quantum. Kalau pake sepatu quantum gitu berarti nanti itemnya war axe tuh biasanya tuh. Si Gary. Habis ini habis. Matchnya cuman ini doang. Memain-main di Gatron. 1.400 perbedaan network. Di menit yang cukup early. Tapi superkern bersama dengan Gary. One by one situation. Di arah sungai. Tapi kenapa kayak kali ini Gary? Terperang dengan silam gitu saja. Dan di teleponicsian. Suma sayar. One and only. Berada di para pasukan anak dewa. Wow. Memang belum ada tetel yang ketua. Tapi at least. Sudah bisa mematahkan. Tempu forming yang dibawakan oleh Gary. Profesor. Elker minggu depan. Triple Q. Baru bisa dipake. Oke. Oke. Aduh. Itu kalau ketarik emangnya bakal pusing sih tuh. Kill satunya what? Gak kena guys. Eh ya Mirko mau mirror blast itu dia. Gak mau mirror curse dia. Dapet lagi ken birunya. Gila Gary. Ini tak kena abis-abisan sih. Eman. Eman. Nowhere to run Eman. Gak ada jalan lagi untuk pulang. Gak ada lagi summon. Boss dan yang tumbang. Satu-satunya hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Super Ken adalah. Ya memberinya dia Tartal. Untuk yang kedua kalinya. Ya pertekanan yang setidaknya bisa didapatkan dari sisi Biggator. Profesor. Dan Dewa United sekarang. Mungkin aku bisa ngeliat match up yang cukup sengit ya. Dari kedua belah gold lane. Dari Awad dan juga Eman. Keliatan Eman gak terlalu nyaman elevator. Ini udah terlalu nyaman. Ini bahkan di area bottom lane udah terlalu nyaman. Banar banget. Buat sorry zone-nya. Karena dia udah selesai dengan War X. Dan kayaknya bakal menuju ke item-item selanjutnya. Immortality ada. Brute force juga ada. Kayaknya item defense terlebih dahulu untuk menambahkan HP dari Viraga Armor. Tapi untuk Eman dia udah pasti bakal... War X-nya udah jadi. Dia mau bikin tough boots. Paling abis itu bisa jadi. Kalau memang dia memenetak speed win talker sih. Kalau enggak corrosion. Dari si Gary. Sebenernya draftnya Dewa tuh team fight gedenya bagus di Dewa Sam. Team fight gede ya. Watt ntar sakit banget itu. Enggak bohong. Ntar kalian liat aja guys. Paulus udah menjadi saksi kalau Bale lagi main kan. Jadi XP laner bikin min sitar. Emangnya pake min sitar. Dibikin damage semua. Buset. Pelawan tembus. Gary sendirian lagi mati dong. Rugi gak sih? Hati-hati sih Gary. Oke Emannya gak bisa kabur kah? Hmm ketarik tuh Emannya. Susah akun gabut. Kalau mau ditebak juaranya siapa. Lebih bagus Kimura apa Dixon? Punya powernya masing-masing darp. Kalau pake Therese lagi nih Dixon lebih power. Dibanding Kimura. Karena ini hero powernya si Dixon. Dating topik baik itu di MPL atau bahkan mungkin di rata-rata Mythic Immortal dan Glory. Ini seperti yang A.B. bilang sih. Memang harus ada rotasi yang dibawakan sama Ki. Trio mit yang harus mulai berjalan ke landing atas. Tapi Super Camp? Super Camp? Ini agak berbeda. Dari belakang di son datang? Ini yang rusuhnya kalau ada Matilda ya guys ya. Putih what kebuka. Gak bisa gak ada. Backup damagenya gak ada sih tadi. Wah malah mati semua. Rugi banget Dewa cu. Tambah snowballing ini sih. Btrnya nih. Thank you yang udah bantu tap-tap di TikTok. Emang gak ada Den. Libur-libur. Herkun baru Meritual. Kalau lu setuju sama kata KB sih. Mataram Isret sih. Kalau lu mau bikin meta tank jungler ini gak... Seberapa? Sebenarnya force? Kalau lu mau bikin tank jungler ini gak bisa jadi jungler lagi. Atau kurang efisien jadi jungler. Berdasarkan itunya tuh retribution itu berdasarkan ini aja. Berdasarkan level. Jadi jungler assassin itu bakal lebih cepat kan. True damage itu berdasarkan level. Dimana bisa lebih inilah gintar. Kontesnya jadi lebih menang di assassin. Karena assassin bakal levelnya bakal lebih cepat dibandingkan tank. Ya ya season ini prime-nya Btr sih. Asal jangan sampe ke season 7 aja. Season 7 kan juga prime-nya Btr tuh. Cuman pas di play off-nya dia goyang. Satu pilihan cuma ada ke arah Ehmann. Maksudnya dia cuma bisa single target ke Ehmann. Dan masalah utaranya juga Ehmann gak mau muncul sebelum adanya King Skull. Itu dia. Jadi kita tahu sekarang winning kondisinya berbeda. Dia gak bakal mau show up duluan. Dia gak bakal mau buka zaman force duluan. Karena yang ada nanti Watt bakal langsung counter engage. Dan tugasnya dari Morimnya sangat-angat jelas. Dia tinggal nge-trigger aja Netherrealm keluar terlebih dahulu. Karena udah pasti Netherrealm ini bakal jadi bencana untuk memain-main dari Bigetron. Dan Thunderbelt. HP tambahan. Ada True Damage juga. Dan Slow Effect. Ini bakal membuat Ehmann makin susah untuk ditumbangkan. Walaupun Watt sudah memiliki Demon Hunter Sword. Kau bakal liat. Base dari para pasukan anak dewa dibuat taman bermain oleh para pasukan. Gila ini menit 9 loh guys. Kalian liat guys. Base middle turretnya sisa segitu. Ini menit 9 guys. Dan sekarang yang sangat dibutuhkan oleh Kiri adalah bisa mendapatkan 1 point kill. Tuh mau ngejar Sorizo banget ya Ger. Hati-hati sih itu belakangnya temen semua itu ada Matilda mah cepat datangnya. Tuh udah Colus bilang guys. Dijemput pasti. Mereka mau ngebuang anak apa si dewanya ini biar si Kennya free lord. Satu kali aja langkahnya tenggelam. Walaupun Ki kali ini masih berada di level 10. Udah cukup tebal untuk mereka yang tidak punya duit. Masalahnya buying timenya itu lama banget serius. Itu lordnya bener-bener jadi free. Gak ada yang bisa engage. Dan sedikit pun gak ada yang bisa menyentuh ke sana. Dan ini adalah game fact by aplikasi baru GoPay. Yang dimana Min Sitar menjadi debut untuk di sisi Gotlin. Ini debut pertama kali untuk Min Sitar Gotlin. Setelah sebelumnya pernah digunakan oleh Echo Benecuti. Ketok. Oh penaltisonnya. Aduh gak bisa gak ada yang fall off guys. Parangnya sih udah ulti lagi. Ulti Wat udah keluar tapi keluarnya disitu guys. Gila menit 11 kayak gini. Udah hancur semua best turret guys. Bikson bonyok. N. Gak bisa. Satu-satu udah keculik soalnya. Gila tuh. Menit 11 tuh. Too strong guys. Bigetron guys. Too strong guys. Gila ini sih dewa makin nyungsep guys. Jelas terlihat tujuan.